Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan untuk materi pemograman website ya hari ini akan saya terangkan bagaimana kita membuat report ya laporan membuat sesuatu yang bisa nanti kita cetak lewat printer dari isi tabel ataupun laporan yang diinginkan nah bahasan masih menggunakan contoh url di hosting gratisan disini ya .000 webhouse ini adalah rekomendasi yang bisa Anda gunakan karena disini full control panel termasuk pengaturan database ya sehingga kita bisa praktek secara custom seperti tampilannya yang seperti diinginkan kita nah ini contoh nanti untuk yang dari awal yang belum pernah mencoba bisa lihat disini ya cara hosting gratisan membuat hosting gratisan contoh mengisi program script HTML PHP kemudian contoh metode parsing get post ya seperti ini kemudian contoh untuk detektor masker ini ya ini kemudian kita teruskan ke bagian crude ya yang sudah ada tampilan CSS dan kotak pencarian dan tinggal kita tambahkan menu report ya cetak coba kita lihat dulu yang contoh di minggu sebelumnya seperti ini ini menu daftar baru isianya kemudian pendaftar sudah ada tampilan tabel dengan format yang bagus ada karena kita sudah setting dengan CSS ya kemudian ini kontak pencarian sudah kita tambahkan kemudian kita tambahkan satu lagi di menu disini berarti di folder ini ya crude underscore CSS kemudian guys mereng index.php kita tambahkan file bukan file tapi link untuk cetak ya nah berarti kita akan masuk ke server jadi kita masuk ke server seperti ini klik saja ini sudah dibuatkan oleh hosting web hosting sign in kemudian kelola website kemudian masuk ke file manager masuk ke folder 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 nya adalah CSS underscore eh crude underscore CSS ya di bagian public nah ini ya kemudian nah filenya adalah file disini kan file index ya kita akan edit ditambahkan link untuk cetak jadi ini index klik index index kita edit nah ini script untuk membuat link ya pasal pengogaman HTML kemudian kita copy saja contohnya disini taruh di bawahnya nah href nya nanti masuk ke file file nya apa namanya kita akan desain namanya cetak dulu kecil saja cetak .php dan nama caption nya link nya adalah cetak pendaftar nah seperti ini 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 save and close kita cek tampilannya pasti akan berubah jadi kita refresh nah sudah ada menu cetak pendaftar dan disini cetak menu cetak pendaftar link nya adalah ke bisa dilihat ya ke file bisa dilihat disini tampilan di bawah disini kita anda anda lihat ya pada saat saya kosor mouse kesini yang dibawah akan muncul hubungannya ke file cetak .php ini sementara masih kosong sehingga kalau kita klik not phone ya not phone karena nanti dia akan mencari file ini cetak .php ternyata gak ada kosong not phone maka kita akan buat nah bagaimana kita membuat cetak report pdf caranya adalah ini sudah saya tambahkan panduannya kita download file yang namanya file .php nanti lebih lengkap ada disini ya ini sudah saya buatkan nah ini anda buka url ini .php .org ini gratis free ya kemudian anda download nah menu download cari yang versi yang terbaru misalkan versi 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 1.82 dalam bentuk kompresan saya milih misalkan dalam bentuk zip dan sudah saya download ya ini masuk ke folder nah ini disini sudah saya ekstrak nah semua ini kita akan upload ke server mana saja yang semua ini yang penting adalah ini directory font directory mac font kemudian file fpdf.css kemudian file fpdf.php 1 2 tambah directory ini dan ini ya ini semuanya akan kita upload ke server server directory aktif sehingga kita akan kembali ke kesini kita pertama karena ini dilakukan secara manual ya kita akan buat manual ya kita akan buat manual foldernya adalah font dan mac font ini font masih kosong kita akan upload isinya yang sudah kita ekstrak di lokal tadi localhost ini ya ini yang font jadi kumpulan beberapa format fontnya yang dipakai kemudian kita open kemudian ya upload nah begitu juga untuk directory mac font ini juga dilakukan dengan cara yang sama tadi saya kira ini sudah ya saya ulangi lagi ini yang mac font ctrl a open kemudian upload ya nah sudah kalau sudah maka nanti isinya seperti ini mac font isinya ini font isinya ini kemudian yang perlu kita upload lagi yaitu file apa tadi ini ini ya saya upload file nah ini ya fpdf.css dan fpdf.php bukan yang ini saya ulangi saya ulangi lagi ini cancel aja ya cancel nah ini saya ulangi lagi upload file yang ini kita cancel public.tml saya ulangi ya crud.ts kemudian nah disini kita upload file-nya nah fpdf.css dan fpdf.php open upload nah kita cek apakah sudah seterus upload semua pertama adalah font folder font isinya ada beberapa kompon font kemudian folder mac font kemudian file fpdf.css sudah file fpdf.php sudah tinggal kita akan buat file cetak new new file cetak cloud.php nah file ini masih kosong ya file ini masih kosong dan kita akan buat program untuk membuat report dengan cara apa ini saya sudah berikan contoh panduannya jadi ini tadi ya linknya ke cetak pendaftar ke cetak .php nah ini adalah file cetak .php isinya seperti ini pertama adalah untuk persiapan koneksi ke database berarti nanti ada server name-nya apa username-nya apa password-nya apa dan database-nya apa ya ini bisa anda lihat di bagian kalau disini di tool database ya database manager dan sebagainya ini kumpulan beberapa struktur ini ya ini ini lokal ini nama hostnya ya lokal host masuk ke sini jadi ini sorry disini nah ini server name lokal host ya kemudian database name-nya database name-nya database name-nya tetap bisa oke oke titik koma ya kemudian username sebenarnya saya sudah membuat ini ya ini saya tampilkan disini aja maksudnya ini server name-nya server name-nya database name-nya kemudian username-nya user name-nya adalah ini bisa terlihat di bagian disini ya kalau di server nah ini host database name-nya kemudian nama data ini username-nya eh ini sorry nama database-nya ini username-nya ini host ya host-nya password-nya password-nya yang Anda pakai di dalam send yang Anda buat di dalam database-nya database-nya kalau saya misalkan password-nya ini ya oke sudah nah saya copy saja ini nanti akan oh ya sebelumnya saya terangkan ya jadi disini sebenarnya sudah pakai panduan yang di ipdf.org jadi pertama siapkan variable untuk koneksi ya server-nya kemudian database-nya kemudian username-nya kemudian password kemudian baru membuat objek untuk koneksi ini ya koneksi database siapkan log apa server-nya username-nya password-nya kalau sudah berhasil maka kemudian kita setting format kertas-nya yaitu misalkan 5 satuannya milimeter kemudian jenis font-nya kemudian judulnya disini ya judulnya di koordinat 190,7 kita mulai tuliskan namanya adalah rekap pendatar sekolah SMK Web kemudian di directory editor di cell alamat ini dibawahnya ya tulisan jalan asing dan seterusnya kemudian untuk caption judul tabel per kolom itu ada nama nomor nama alamat jenis kelamin agama dan sekolah kemudian disini font-nya juga areal disini juga nanti ya kita setting areal semua kemudian untuk query query cetak nanti kita menggunakan misalkan disini adalah query saya ulang ya disini query-nya adalah pertama koneksi query kemudian bahasa SQL-nya adalah select bintang from calon siswa berarti ini tabelnya kemudian kalau kita akan urut berdasarkan nama abjad dari yang nama awalnya abjad dari abcd berarti kita order tambahkan order order by file-nya adalah nama kemudian secara scanning nah sudah berarti kita akan copy aja disini kemudian kita tuliskan untuk di server ya untuk C masuk ke server kemudian save and close nah kita coba kita refresh yang disini kemudian contoh pendaftar yang sudah ada back kemudian ini cetak pendaftar oh masih ada kesalahan di name of service not found berarti disini masih ada salah oh ini tanda titik 2-nya salah ini ya kita ulang sekali lagi ada kesalahan tadi oke cetak pendaftar oke ini sudah berhasil ya disini hasilnya ini saja oke doc underscore 4 pdf berarti ini sudah dalam bentuk pdf file kita buka ini apa 4 4 nah ini sudah muncul jadi ini langsung bisa kita cetak di print nanti di print karena sudah dalam bentuk file pdf dan disini tadi kategori yang kita pilih adalah select bintang form calon siswa order by name jadi dia urut nama abjad ya mulai dari B B C C dan seterusnya sampai enter nanti bisa order by nomor by alamat dan seterusnya tergantung bahasa scale yang dipilih nah disini saya kira itu sangat mudah nanti akan saya bagikan ini videonya juga yang ini ya kode script yang cita HP ya terima kasih kita kita cipkan kali ini kalau ada pertanyaan belum jelas silahkan nanti bisa chat di grup ataupun di komen youtube disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh